Intro Prama mengambil satu bulu burung berwarna hitam itu, diperhatikan baik-baik bulu itu. Ia mengernyit melihat bulu burung itu, terdapat bercak kemerahan di bulu itu, bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Bah, sepertinya ada banyak burung gagak yang terluka, ada banyak bercak darah di bulu-bulu itu. Tunjuk Rama Randu berjalan mendekati tempat yang Rama tunjuk, ia mengambil salah satu bulu burung gagak yang berserakan di tanah. Benar, leh, ada apa ini? Kita langsung ke tempat pemujaan saja bagaimana, bah? Iya, ayo. Mereka kembali berjalan, tujuan mereka adalah tempat pemujaan. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke tempat pemujaan. Pemandangan yang sangat menjijikan dan mengejutkan disuguhkan begitu sampai di tempat pemujaan. Di wajah dan mulut mereka terdapat darah yang sudah mengering. Lebih mengejutkan lagi, ada beberapa wanita tua yang sedang asik menyantap burung mentah. Ya burung mentah dan pasti itu burung gagak. Masih tersisa sedikit bulu burung yang menempel. Di sana, melihat semua itu perut Rama dan Randu seakan diaduk-aduk. Suatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka memakan burung gagak yang hidup berdampingan dan mereka hormati. Rama pernah satu atau dua kali melihat mereka memberi makan burung-burung gagak, tapi kenapa sekarang mereka malah memakannya? Wesh, tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah ada yang sedang melewati Rama dan Randu. Di depan perempuan-perempuan itu muncul pusaran angin yang akhirnya mementuk sosok butuh hijau. Ia berdiri membelakangi ketua mereka yang mungkin saat ini dia adalah Naina. Burung-burung gagak itu tidaklah cukup untuk mengisi energi kita. Kita butuh banyak pria untuk mengembalikan kalian menjadi muda lagi. Ucap ketua. Tapi bagaimana kita bisa pergi, ketua? Melihat sebagian dari kita lemah tak berdaya seperti ini. Justru itu, kita harus segera menumpat LK-4N pria lagi. Ya, walaupun fisik kalian tidak akan langsung keseluruhannya kembali menjadi muda, tapi setidaknya kita sudah berusaha dan itu lebih baik. Kenapa kita tidak menangkap Rama saja ketua? Pasti dia masih berada di rumah tua bangka itu. Celetuk Sania Apa kamu tidak lihat bagaimana makhluk-makhluk yang kita kirim untuk membawa Rama, kembali dan tidak membawa apapun? Jangankan Rama, pria biasa yang lolos jadi TUM 4L pun tidak bisa mereka bawa. Jadi kita harus mencari pria lagi untuk dijadikan TUM 4L. Ketua? Benar. Dapatkan pria sebanyak mungkin untuk dijadikan TUM 4L. Tapi siapa yang akan menjaga kakak saya dan mereka yang kembali menjadi tua? Ketua? Tanya Sania Ada aku dan juga peliharaanku. Kalian tidak perlu risau. Segeralah hari ini juga kalian pergi demi kelangsungan hidup dan keawet mudaan kita semua. Baik, ketua? Semua perempuan yang muda dan sehat bangkit dari duduknya, lalu membungkuk kepada ketua mereka. Semua wanita yang sehat pergi meninggalkan tempat pemujaan. Tersisa ketua mereka dan juga perempuan-perempuan yang kembali menjadi tua. Perempuan-perempuan tua itu terlihat lemah dan kesakitan. Lai, ini kesempatan kita mengambil cincin itu. Kamu tahu di mana cincin itu berada? Iya, saya tahu, mbah. Ada di belakang ketua mereka dan butu iju itu. Aku akan mengalihkan perhatian ketua mereka dan kamu bisa mengambil cincin itu. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan tua itu, mbah? Mereka tidak bisa melakukan apapun. Lihat saja keadaan mereka seperti itu. Tunjuk randu. Baiklah, mbah. Rama membisikkan sesuatu ke telinga randu yang dibisiki menganggup-anggup. Cepatlah, Lai. Baik, mbah. Rama lalu meninggalkan randu. Randu yang berada sendiri di dekat pintu masuk tempat pemujaan, melangkahkan kakinya memasuki tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah lindungi hambamu ini dalam melawan wanita satu beli satu es itu. Ucap randu. Randu mengambil sesuatu dalam sakunya. Ia mengambilnya tadi sebelum memasuki tempat itu. Perang. Randu melempar batu yang dipegangnya ke beberapa cawang yang terletak di sudut. Ketua dan semua perempuan itu terkejut. Sontak mereka menengok ke sumber suara. Hei, perempuan-perempuan terkutka. Hari ini akan aku binasakan kalian semua. Gara-gara kalian aku kehilangan putriku. Teriak randu nyalang. Dasar tua bangka. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Apa yang saya takutkan dari kalian? Lihat pengikutmu. Semuanya lemah. Apa mereka bisa melawanku? Mereka semua tinggal menunggu ajal dan pintu neraka akan terbuka lebar untuk kalian semua. Tutup mulutmu. Kami masih akan hidup lebih lama lagi. Ucap salah satu perempuan tua. Ia bicara dengan sisa-sisa tenaganya. Randu melihat ke sumber suara. Ia mengerutkan kening. Setelah itu ia tersenyum miring. Sorry, sorry. Tinggal menunggu ajal saja. Masih bisa-bisanya bicara seperti itu. Sadar diri. Sadar diri. Harusnya kamu dan kalian semua bertobat. Siapa tahu Allah mengampuni dosa kalian semua. Jangan sebut nama Tuhanmu dihadapanku. Tuhanmu tidak adil kepadaku. Siang malam aku berdoa, tapi apa yang aku dapat? Pengkhianatan besar dari suamiku. Kamu ini benar-benar sesempat eh. Setiap manusia pasti mendapat cobaan dari Tuhannya. Itu untuk menguji hambanya. Diamlah, kamu tua bangka. Teriak ketua mereka. Aku akan diam jika sudah menghancurkan kalian semua dan desa terkutka ini. Berani sekali bicaramu. Walaupun mereka tidak bisa melawanmu. Tapi aku bisa dan sangat mampu membuatmu tidak berdaya. Akan aku patahkan tangan dan kakimu, tua bangka. Ucap ketua dengan sombongnya. Kamu pikir aku takut menghadapi manusia laknem pateh sepertimu? Jika mereka semua bisa melawanku pun, aku tidak takut melawan kalian semua. Aku hanya takut kepada Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa ta'al-ela. Hei tua bangka, Tuhanmu tidak akan bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa lolos jika dia sudah berada di tanganku. Sombong sekali kamu ini. Wajahmu pasti juga sudah tua seperti mereka semua. Randu memancing kemarahan ketua. Aku masih muda, tidak setua mereka. Akan aku buat kamu menutup mulutmu itu seumur hidup. Tampak kilatan kemarahan di dalam mata ketua. Ijo, tangkap pria tua bangka ini dan patah-patahkan tulangnya. Jangan kamu memakannya, dia sudah tua dagingnya pasti tidak enak. Ketua memerintah Butoh Ijo untuk menangkap Randu. Pria tua itu tidak gentar sedikitpun, ketika Butoh Ijo mendekatinya, ia bergeming. Melihat itu ketua menertawai Randu. Berlututlah di kakiku tua bangka, akan aku biarkan kamu hidup. Ucap ketua sambil tertawa, ia mengira Randu bergeming karena takut kepada Butoh Ijo yang semakin dekat dengannya. Huah! Ha! 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 Butoh Ijo tertawa, tangan besarnya terulur untuk menangkap Randu. Yang terjadi ketika Butoh Ijo itu hampir menyentuh tubuh Randu, tangannya yang besar seakan terbakar. Bot Nolha, jangan kalah dari tua bangka itu Kamu ini jin hebat, punya kekuatan besar Jangan sampai kalah dari manusia tua itu Ketua memaki Buto Ijo Buto Ijo kembali mendekati Randu Perempuan-perempuan tua yang tergeletak lemah tak berdaya Hanya mampu melihat tanpa bisa membantu Buto Ijo dan ketua mereka Randu masih bergeming dengan mulut komat kamit membaca doa Buto Ijo kembali kepanasan begitu ia memaksa memegang tubuh Randu Kamu tak berguna Ijo, pergilah dari sini Usir ketua Buto Ijo itu pun pergi meninggalkan tempat pemujaan Randu tersenyum, tindakannya membuat Buto Ijo jauh dari tempat menyimpan cincin berhasil Sekarang tinggal menjauhkan ketua dari cincin itu Kekuatan kalian tidak seberapa Aku yang tidak memiliki kekuatan apapun bisa membuat kalian binasa saat ini juga Karena ada kekuatan Allah yang membantuku untuk membiasakan manusia lakn 4T seperti kalian ini Hidup kalian semua tidak akan lama Karena pria berdarah manis sudah pergi jauh Dan kenam pria yang kalian tum 4L kan tidak jadi menjadi tum 4L Untuk kamu ketua perempuan-perempuan lakn 4T itu Aku akan memberi perhitungan kepadamu yang tidak akan pernah kamu lupakan Pasti karena ulahnya putriku Nilam membenci seseorang yang tidak seharusnya dia benci Putrimu itu yang bot nol ha Ucap Naina yang berada di balik penutup wajah Padahal ia tak tahu apa-apa tentang Nilam Ia sama sekali tidak ikut campur atas penuh 4Lan yang dilakukan kepada Nilam dan calon suaminya Waktu itu ia belum menjadi ketua mereka Aku bersumpah akan menghabisi kalian yang telah membun hak putriku dan calon menantuku dengan kejam Tidak ada maaf untuk kalian Randu mengepalkan tangannya Randu sangat marah mengingat kejadian dimana putri dan calon menantunya meregang nyawa di depan matanya Beruntung ia yang juga akan dieksekusi bisa melepaskan diri dan kabur dari desa sumber rejo bersama istrinya Lupakan saja soal putrimu Dia sudah menjadi badka satu bel satu es di alamnya Sekarang aku akan mengirimmu bersama putrimu Naina memejamkan mata Mulutnya komat kamit membaca sesuatu Randu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak kasat mata mengikat tubuhnya Ia sulit bergerak Pria tua itu lalu komat kamit membaca dua Allahu Akbar Randu berhasil melepaskan ikatan tak kasat mata yang mengikat tubuhnya Hebat juga kau tua bangka Ketika Naina akan menyerang Randu Seorang wanita tua melihat Rama mendekati cincin Ketua di belakangmu Tunjuk wanita itu es Dengan suara lemah Naina menoleh Di belakangnya Rama sudah mau mengambil cincin Naina mengangkat tangganya kepada Rama Tanpa menyentuhnya Naina membuat Rama jatuh ke belakang Sebelum Naina kembali menyerang Rama Seorang berpakaian putih berdiri di depan Rama Kamu lagi Tunjuk Naina geram Naina mendekati orang itu Mereka bertarung hebat Dan Naina berhasil membuka penutup wajah orang berpakaian putih itu Naina Randu dan wanita-wanita yang tergeletak tak berdaya terkejut melihat siapa sebenarnya orang itu Terima kasih telah menonton